Intro Unit Jatan Rush Polres Asahan berhasil membekuk satu orang pelaku penjamberetan telepon genggam yang terjadi di jalan lintas Sumatera. Pelaku yang melawan saat dilakukan pengembangan mencarirkannya terpaksa dihadiahi oleh petugas dengan timah panas di bagian kaki. Akhirnya pelaku penjamberetan berinisial WP ini terpaksa dibopong petugas kepolisian Unit Jatan Rush Polres Asahan ke Rumah Sakit Umum Kisaran untuk mendapatkan penanganan medis. Menurut Ibda Komaini, Kanit Jatan Rush Polres Asahan, pelaku merupakan spesialis jambret yang terkenal sadis yang tidak segan-segan untuk melukai korbannya. Pelaku ditangkap setelah korbannya bernama Agustina melaporkan kasus penjamberetan yang menimpa dirinya kema Polres Asahan. Dalam melakukan aksinya, pelaku tidak sendirian. WP berperan sebagai eksekutor, sedangkan rekannya IN hingga kini masih dalam pencarian pihak kepolisian. Pada petugas, pelaku mengaku sudah melakukan aksinya selama tiga kali dengan mengincar sasaran wanita yang menggunakan telepon genggam sambil berkendara di malam hari. Selanjutnya, pelaku langsung dibawa kema Polres Asahan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polisi menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap waspada dan tidak memainkan telepon genggam saat berkendara untuk menghindari tindak aksi kejahatan. Pelaku ini kita amankan dalam perkara jam rate pasal 365 KUHP. Si korban atas nama Agustina dari Indomarek Simpang 6 mau pulang ke aek songsongan. Ketika di depan Polres, pelaku mengikuti mulai dari jalan kartini. Pada saat depan Polres, karena situasi lagi kosong, makanya pelaku langsung mengambil handphone yang ada di depan tempat jog dari sepeda motor yang digunakan korban. Pada saat itu, korban juga menendang, saya tersangka menendang korban sehingga korbannya jatuh. Ini pelakunya sendiri atau ada perkanda lagi? Untuk pelaku ada dua orang, saat ini yang satu lagi kita masih kembangkan. Pada saat pengembangan tadi untuk mencari pelaku yang satunya, pelakunya tersangka atas nama Yuda ini 20 tahun mencoba melantuk petugas dan melarikan diri sehingga kita berikan tindakan tegas dan terukur. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!